Kayak apa contohnya ulama-ulama yang jahat itu Seperti hadis, seperti perkataan Ka'ab Rahimahullah tadi antara lain Imam Ghazali memberikan contoh tentang ulama-ulama yang jahat itu Beliau menulis tentang sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan Bagaimana kelakuan-kelakuan atau akhlak-akhlak ulama-ulama yang dikatakan tadi Beliau mengatakan Ini contoh-contoh kelakuan-kelakuan ulama-ulama yang ditakutkan Nabi Lebih ditakutkan daripada dajjal dalam hal membahayakan umat Ada di antara ulama, salah satu kelakuan ulama yang jahat itu adalah Ulama yang menyimpan ilmunya Dia tidak suka ilmunya itu didapat di orang lain Jadi ini hendak seorang anaknya diisi ilmun itu Padahal akan membagi ke orang lain Orang lain tidak boleh mengetahui ilmun itu Disimpan untuk dirinya saja Misalnya ada sepuluh ilmu Ini bisa ilmu nahu, ini bisa ilmu syarab, ini bisa ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf Ini bisa semuaan, semuaan diajarkan Kecuali sebuting Ini kata-kata, aku lagi saya kunang tahu Termasuk akhlak-kelakuan ulama-ulama asuh Kata Rasulullah Padahalika bidarkil awal minanar Itu ulama yang seperti itu Yang mau menyembunyikan semacam ilmu tadi Itu dia akan berada di tingkatan pertama daripada api neraka Di tingkatan pertama daripada api neraka Contoh yang kedua Ada juga ulama yang jahat ini Dia menampatkan ilmu yang ada pada dirinya itu Seperti menampatkan kerajaan Jika ilmunya ditolak orang Atau dia tidak dihormati orang Dia akan marah Jadi ini maulah ilmu yang ada pada dirinya itu Untuk memperbudak orang Sehingga kalau ada saran-saran Yang ampunnya kata-diterima orang Ini sari Ada pendapat ini yang kata-dipakai orang Ini marah Nah ulama-ulama yang seperti ini Yang maulah ilmunya Macam jadi kerajaan Kan macam raja itu Menyuruh A Kata-dia sih hukumnya kita Sari kerajaan itu Nah ini ulama ini Orang yang Bila sarannya kata-dipakai Pendapatnya kata-dipakai Dia akan marah Nah maka ulama seperti itu Menempati tingkatan yang kedua Daripada api neraka Tingkatan yang kedua Daripada api neraka Ulama yang menjadikan ilmu Sebagai alat Sebagai umpama kerajaan Yang ketiga Yang ketiga Contohnya ulama yang jahat tadi adalah Ulama yang hanya memberikan ilmunya Kepada orang-orang terhormat Dan orang-orang kaya Kalau kada sugi Kada kau dapat ilmuku Ilmuku larang harganya Orang miskin Kada kau menghaji lewaninya Padahal di kapitar kithalis minanar Ini ulama yang jahat Dia berada di tingkatan yang ketiga Daripada api neraka Yang keempat Ulama yang jahat ini Contohnya adalah Ulama yang suka memberikan patwa Patwa itu lain dakwah Da'wah itu mengajak orang ke jalan Allah Da'wah itu mengajak orang Sombayang berjamaah Mengajak orang meninggalkan Maksiat itu Artinya fatwa apa Da'wah ilallah Kalau fatwa ini adalah Orang yang menerangkan Tentang hukum-hukum Islam Ini katu jubanam Befatwa Padahal luput Padahal luput fatwanya itu Nah artinya Karena menguasai ilmu Sudah wani-wani Befatwa Nah ini Ulama yang jahat Kalau ulama yang baik Paling hati-hati Memberikan fatwa hukum itu Kepada Kepada orang Nah ulama yang jahat Katu jubanam Befatwa Sedikit haram Itu haram Ini haram Amun bujur haram Nah itu Di kedudukan Di nomor empat Daripada api neraka Kemudian lagi contohnya Ulama yang jahat Yang ditakutkan Rasulullah tadi Ada ulama-ulama Yang bila berbicara Tentang ilmu Dia seringkali Menggunakan perkataan-perkataan Yahudi dan Nasrani Supaya dianggap orang Dia punya ilmu yang luas Punya ilmu yang dalam Bicara ini Kalau luar bahasa Inggrisnya Kalau luar bahasa Perancisnya Supaya dianggap orang Ini ahli Dalam berbagai hukum Berbagai ilmu Nah tujuannya macam itu Nah ini ulama yang jahat Di neraka Andaknya di lantai Yang kelima Ulama yang jahat lagi Contohnya adalah Ulama yang menjadikan ilmu itu Untuk mendapatkan Sanjungan pujian Di mata manusia Ilmu dijadikannya alat Untuk kemuliaan Untuk Sanjungan pujian Nah Padalik Pitarif Kisah Disminenar Ini diurutan yang ke-6 Di lantai yang ke-6 Daripada Api neraka Dan yang terakhir Yang ketujuh Contoh ulama yang jahat lagi Adalah ulama yang punya sikap Ujub Punya sikap sumbong Artinya macam apa Si ulama ini Bila diberi syarat Bila dia ceramah Bila dia da'wah Da'wahnya keras Wa izawwa'aza anafa Kalau dia ceramah Ceramahnya keras Bumamai Bumamai yang ada Ini lain da'wah Dan bila mana dia Diberi nasihat Dia akan marah Ada juga ulama Yang itu kelakuannya Ujar nabi kita Bila mana dia Beceramah Bumamai yang besar Sarik Bila mana dia Dinasihati orang Diberi saran oleh orang Ini nang sarik Nah itu ulama Adalah gulungan Dimasukkan ke dalam Tingkatan yang ke-7 Daripada api Neraka Nah jadi itulah Contoh-contoh Praktik-praktik Nah kalau kita Hendak jadi ulama Mesti jauhi Contoh-contoh Seperti itu Kelakuan-kelakuan Seperti itu Karena jelas Kelakuan seperti itu Bukan kelakuan Ulama Yang mana mereka itu Adalah Katasih Allah Subhanahu wa ta'ala Dajjal itu Tujuannya Sudah jelas Untuk menyesatkan Manusia Dajjal Jelas Tujuannya Menyesatkan manusia Tanda-tandanya Tanda-tandanya pun Ada Tetapi ulama Usuk ini Walaupun lidahnya Pandai Memalingkan Orang lain Daripada cinta dunia Namun Amal dan Perbuatan mereka Adalah Mengajak orang lain Membuat Kejahatan Karena Amalan Seseorang itu Lebih berkesan Daripada Percakapannya Kenapa Nabi sangat Khawatir terhadap Ulama yang jahat Ini Lebih khawatir Daripada Dajjal Dajjal itu jelas Orang berjauhan Karena Ajakannya sesat Nah kalau Ulama ini Putungannya Putungan ulama Surubannya Suruban ulama Bajunya Baju ulama Kata-katanya Hadis Quran Keluar Itu sulit Membidakan Orang awam Menama tanang Gujur Menama tanang Kada Dan orang ramai Lebih mudah Tertarik Dengan perbuatan Ulama Usu Daripada Perkataan Mereka Maka Apa yang Dapat Dirusakkan Oleh Ulama Usu Ini Dengan Perbuatan Mereka Adalah Lebih Banyak Daripada Apa yang Dapat Dibaikan Oleh Lidah Mereka Orang-orang Yang Jahil Sebenarnya Belum Berani Menghimpun Dunia Banyak Banyak Orang-orang Jahil Sebenarnya Kada Berani Mereka Menumpuk Harta Kekayaan Kecuali Setelah Mereka Melihat Keberanian Ulama Usu Ini Berhubung Ulama Ulama Ini Berani Menumpuk Harta Ulama Ini Berani Mengumpul Harta Di situ Kamari Akhirnya Orang Awam Menjadi Umpat Wani Mengumpul Harta Maka Jadilah Ilmu Yang Ada Pada Mereka Sebab Keberanian Orang Ramai Membuat Berbagai Maksiat Maka Inilah Yang Sangat Dibimbangkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Sangat Ditakutkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Itu Sallam 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 Sallam